Otoritas jasa keuangan mengingatkan seluruh pelaku jasa keuangan untuk mengubah budaya perlindungan konsumen. Hal itu penting dilakukan karena literasi keuangan konsumen di Indonesia masih rendah. Menurut Direktur Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo, saat ini masih banyak pelaku usaha jasa keuangan yang belum memenuhi prinsip perlindungan konsumen. Prinsip tersebut meliputi aspek transparansi, keadilan, keandalan, keamanan data, dan penanganan pengaduan. Menurut Prabowo, perubahan budaya para pelaku jasa keuangan itu harus dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap konsumen. Dari yang sebelumnya sebagai objek menjadi mitra, sehingga menjadi partner yang lebih tersinergi. Implementasi lain juga dapat dilakukan dengan pembuatan standar pelayanan khusus untuk penanganan pengaduan para pelaku jasa keuangan. Sampai yang tidak kalah penting adalah penyelesaian penanganan pengaduan. Jadi kita mengedepankan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan harus memiliki unit atau fungsi yang menerima pengaduan konsumen. Dan mereka harus punya SOP khusus untuk itu. Sehingga konsumen akan merasa lebih yakin kalau mereka mengadu ke pelaku usaha jasa keuangan yang akan ditangani dengan baik. Selamat menikmati.